Kalau cinta sudah melekat gula jawa rasa coklat Kalau cinta sudah melekat gula jawa rasanya coklat Itulah orang jika sedang dimabuk cinta Sedang kasmaran tidak melihat siapa orang yang ia cintai Sejelek apapun pasti akan terlihat baik Terlihat ganteng, terlihat tampan, terlihat santik Pokoknya terlihat paling oke Namanya juga sedang jatuh cinta ya Ya bagus juga sih melihat orang dari sisi baiknya saja Tetapi ya kita juga harus melihat dong sisi buruknya Supaya tidak berdampak resiko yang tinggi terhadap diri kita Orang lain dan yang ada di sekitar kita Bicara tentang orang yang lagi seneng-senengnya Lagi cinta-cintanya Saya jadi ingat satu video yang akhir-akhir ini viral di media sosial Yaitu seorang ibu-ibu Kalau saya bilang emosi enggak juga sih Marah juga bukan Lalu apa ya lebih nyinyir mungkin ya Seperti apa videonya kita tonton dulu Supaya enggak kekal paham Pak Hock itu sebenarnya bisa kerja kasih Pak Waktu jadi gubernur aja Nerusin jabatannya Pak Jokowi Eh malah bikin kasus Sampai menyebabkan Pak Hock di penjara Terus sekarang dikasih lagi jabatan sama Pak Jokowi Sebagai komut Pertamina Boroboro bikin Pertamina berprestasi Malahan catatannya merugi terus Sudah aja Pertamina merugi terus saat dipimpin oleh Ahok Tambah lagi kasus kebakaran depo Pertamina Enggak tanggung-tanggung Semenjak dipimpin Ahok Ada enam depo Pertamina yang kebakaran Dan itu terus terjadi berulang-ulang Pertanyaan Pak Ahok ngapain aja kerjaannya Gaji komput itu gede loh Pak Bapak digaji pakai uang rakyat Gimana tanggung jawabnya Pak Ahok Sebagai pimpinan di Pertamina Kalau emang gak bisa kerja Ya mundur Dan Menteri BUML juga Kalau Ahok gak bisa kerja Ya dipecat dong Masa hal-hal yang merugikan negara Malah dibiarin Gimana negara ini mau maju Bukannya dibikin untung Malah dibikin roh Kalau kita lihat Video ibu-ibu cantik barusan itu Apa menurut pendapat kalian Lagi marah Lagi sewot Atau lagi nyinyir Menyebut-nyebut Ahok Yang juga Pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Dan saat ini Menjabat sebagai komisaris Pertamina Yang kebakaran depo Pertamina Yang jadi komisaris Pertamina Ahok Yang jadi Menteri BUMN-nya Erick Tohil DJ Gubernur DKI sekarang Namanya Heru Yang ngasih KTP ke warga Tanah Merah Namanya Jokowi Tapi giliran kebakaran Yang disalahin Yang dicacimaki sama buzer RP Anies Baswedan Kok kayaknya PR-nya buzer RP Itu banyak banget ya Untuk ngejatohin Anies Baswedan Jangan-jangan kakek nenek Bapaknya para buzer RP Itu kalau jatoh kepleset Itu salahnya Anies Baswedan Kalau saya lihat Sepertinya ia lagi seneng-senengnya Kepada sosok tokoh Tokoh politikus Yang akhir-akhir ini Lagi rame Baik di media sosial Maupun media mainstream Tentang dirinya yang Digadang-gadang menjadi capres Pada Pilpres 2024 Memang sih tokoh ini Sudah dideklarasikan oleh beberapa partai Untuk menjadi bakal salon presiden Namun Belum deklarasi koalisi Tapi sudah rame ini Sudah berkampanye di mana-mana Bahkan teriak-teriak Siapa presidenya Apa partainya Ya begitu kira-kira Ibu cantik yang di video tadi Ia berkomentar soal peristiwa kebakaran yang terjadi Di Kampung Tanah Merah Kawasan Dipopertamina Plumpang Jakarta Utara Dari peristiwa kebakaran itu Beredar berita Di media mainstream Dan media sosial Yaitu tentang sosok Orang yang pernah menjadi gubernur Di DKI Jakarta Terutama Gubernur yang disebut-sebut Telah melegalkan Menerbitkan IMB Untuk warga di kawasan itu Sedang kawasan ini Kawasan milik Dipopertamina Yang mestinya Warga Tidak Berhuni di situ Jadi Kalau kita lihat nih Ibu cantik ini Kayaknya pendukung Anis Baswedan nih Saking senengnya Saking cintanya kepada Anis Tidak melihat Mana-mana Yang menurut dia Pak Anis adalah orang yang paling maha baik Tapi ya Memang bener juga sih Orang jika sedang jatuh cinta Itu tidak pernah melihat Sosok buruk Orang yang dicintainya Seperti pepatah yang mengatakan bahwa Kalau cinta sudah melekat Gula Jawa rasa coklat Itu masih mending ya Tapi yang kacau jika Tayi ayam Tayi kotok Tembilik lincung Itu juga dirasa seperti coklat Kalau ibu ini Pendukung Anis Baswedan Boleh saja sih Berteriak-teriak Membela Anis Baswedan Namanya juga pendukungnya Ya harus dibela dong Namun ya Jangan berlebihan lah Jangan terlalu berlebihan Jangan seperti orang Yang sedang jatuh cinta Yang lupa daratan Melihat Tayi kucing Rasanya coklat Jangan lupa like